Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bersama saya Esther Yuliawati. Sebelum membaca firman Tuhan serta merenungkan, mari kita buka hati kita di hadapannya dengan berdoa. Bapak, pagi ini kami bersuju di hadapanmu untuk mendengarkan firmanmu. Kami mohon tuntunanmu ya Bapak, agar kami dapat merendahkan diri, hati dan pikiran kami tertuju padamu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapak, biar kami dapat mengerti dan memahami arti firmanmu. Roh Kuduslah yang akan menyempurnakannya. Hanya dalam nama Yesus kami memajatkan doa kami. Amin. Tema kita hari ini adalah Bahu untuk bersandar. Ada pun ayat yang kita baca pagi ini terambil dari Rukah 10 ayat 36 sampai dengan 37 yang berbunyi demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ayat ini diambil dari perempuan maan tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau secara utuh kita dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini yaitu dari Rukah 10 ayat 25 sampai 37. Apakah yang dimaksud Bahu untuk bersandar? Ada sebuah cerita, seorang ibu dan anaknya bercakap-cakap. Pada waktu anak itu masih remaja, dia suka mendengarkan musik dari podcast. Lalu ibunya bertanya kepadanya, apakah bagian tubuh kita yang paling penting nak? Jawab dia, telinga mama. Ibunya berkata, banyak orang tuli di dunia ini nak. Ayo coba kau pikirkan lagi jawaban yang lebih tepat. Ketika anak itu sudah mahasiswa dan harus banyak membaca dan selalu menatap monitor gadgetnya, ia menjawab, matalah yang paling penting ma. Tapi ibunya menjawab, di dunia ini tak terbilang banyaknya kaum tunanai terangak. Suatu saat nanti kau pasti menemukan jawab yang lebih tepat. Suatu hari, kakek dari pemuda itu meninggal. Semuanya sedih, semuanya merasa kehilangan, semua menangis. Bahkan ia menyaksikan ayahnya pun menangis. Pada saat menjelang peti, jenazah ditutup, ibunya berbisik di telinganya, serta mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah bagian tubuh kita yang paling penting nak? Belum hilang rasa terkejutnya, terdengar ucapan lembut ibunya. Karena anaknya belum bisa menjawab, Sekarang saatnya aku memberitahu mu nak, bagian tubuh kita yang terpenting adalah bahumu. Putranya segera menjawab, Apakah karena ia menyanggak kepalaku? Ibunya menggelengkan kepala, lalu menyangut dengan lembut lagi. Akan tiba waktunya masa susah dan kesedihan datang, dan orang akan menangis nak. Pada saat itu, ia membutuhkan orang-orang tercinta atau sahabat dekat yang menyediakan bahunya sebagai tempat untuk bersandar dan menangis. Tiba-tiba perkataan sang ibu terasa menyentuh kabu, memberi pemuda itu sebuah perspektif yang segar dan baru. Selama ini, ia hanya berpikir pentingnya anggota tubuh yang paling penting itu bagi dirinya atau bagi si pemilik tubuh itu sendiri. Namun jawaban ibunya mencerahkan, karena ia mengajak memandang dari sisi kegunaannya bagi orang lain, terutama ketika orang lain itu sedang merasakan kesedihan. Kita tahu bahwa hukum kasih seperti yang tercantum di Matius 22 ayat 37 dan 39 menyebutkan dua hal, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dua hal ini tidak bisa dilakukan terpisah. Hanya mengasihi Tuhan saja tidak mungkin selalu disertai rasa kasih kepada sesama. Pertanyaannya, siapakah sesamaku manusia? Apakah yang seagama? Yang sesuku? Apakah sesama kita itu hanya yang sepandangan dengan kita? Apakah sesama kita hanya keluarga kita saja? Sedangkan yang tidak sama pandangannya dengan kita? Ataupun tidak sama suku? Atau tidak sama agama? Kita apaikan? Bahkan kita musuhi. Yesus mengajarkan cara pandang yang sama sekali kita lupakan atau terkadang kita lupakan, yaitu dari sudut kepentingan orang lain. Jika ada orang sedang sedih, atau menderita, atau sakit, atau lemah imannya, maukah kita memandang dan menaruh rasa kasih kepada mereka? Tuhan telah memberi kita hidup dan tubuh yang adalah juga untuk bersimpati dengan kesusahan orang lain, supaya kita memberikan bahu untuk tempat bersandar bagi yang sedang menangis. Seperti orang Samaria, ia melakukan banyak hal dengan tubuhnya demi meringankan derita korban perang pokan yang nyaris mati. Yesus mengajak kita untuk membaca kejadian dalam perumpamaan ini dari sudut pandang orang yang menjadi korban perampokan itu. Bagaimana perasaannya? Apa yang ia perlukan saat itu? Ideologikah? Sentimen kesukuankah? Doktrin agamakah? Atau sekantung uang? Bukan. Yang ia butuhkan adalah ada orang yang meluangkan waktunya, mendengar rindihannya, mengerti rasa sakitnya, tidak meninggalkannya, menggotong dengan tangannya, membalut luka-lukanya, meringankan deritanya. Singkat kata, bahunya diserahkan menjadi tempat sandaran di saat dibutuhkan. Saat ini banyak orang yang butuhkan simpati seperti itu. Sungguh, ini bukan saatnya saling tunjuk jari, beradu pandangan politik, membesarkan sentimen rasialis, mengunggulkan keyakinan agama sendiri, atau bersih tegang dalam perang opini yang menguras energi ataupun menambah rasa benci. Inilah saat kita untuk bersimpati dan sedapat mungkin meringankan beban sesama yang sedang merintis kesakitan. Ingatlah, orang tidak akan mengingat apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan. Yang akan diingat orang tenang kita adalah perasaan apa yang kita timbulkan dalam hati mereka ketika mereka sedang ternindih beban. Perasaan sejuk ketika mereka merebahkan kepalanya untuk pesan dari bahu kita, itulah yang tak akan mereka lupakan. Jika kita sudah tahu pesan dari Tuhan, maka Yesus pun berkata kepada kita, Pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita tutup renungan ini dengan doa bersama. Bapak yang maha kasih, terima kasih sudah mengajarkan kasih pada dirimu pada sesama. Asahlah kepekaan hati kami untuk menjadi bahu tempat bersandar sesama kami. Pimpin kami, ya Bapak, agar kami yang sudah merasakan kasihmu dapat penyenangkan hatimu dengan mewujudkan kasih pada sesama. Biarlah roh kudus yang memimpin kami untuk bertindak sesuai dengan kehendakmu, ya Bapak. Biarlah hari-hari kami diisi dengan hati yang mengasihi sesama kami. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna ini, ya Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Selamat pagi, saudaraku semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.